Jelajab terkini, Andika Hendi, Soan Abah Subhi dan Resmikan Pondok Pesantren L. Bayang II, Eklosif Program Telusur Pilkada. Andika Hendi, Soan dan Mohon Dorastu kepada Tokoh Karismatik K.H.J. Imam Subhi Najmudi, Eklosif Journal Media. Mohon, kami kini pertama kali kesini kami, Pak Yai, tapi percayalah ini bukan yang terakhir kalinya kami kesini. Andika Perkasa, Hendi, Salon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rotso di Kabupaten Jelajab, kunjungi K.H.J. Imam Subhi Najmudi dan Resmikan Pondok Pesantren L. Bayang II di Desa Bener, Samatan Majenang, Kabupaten Jelajab. Ratusan para pendukung, membersamai Andika Hendi untuk meresmikan dan Soan kepada K.H.J. di Kabupaten Jelajab. Eklusif, Tulsur Pilkada. Yang dua, kami mendoakan semoga tambah besar dan kami jangan sekali ini, ya Abang. Nanti L. Bayang 3, 4 yang kami mudah-mudahan diberikan rezeki untuk ikut meresmikan. Mungkin Anda sendiri sebagai Talon Gubernur Jawa Tengah mau beli keperhitungan. Sejauh ini sampai ini, perhitungannya kira-kira menang apa enggak sih? Kalau tentang menang kalah, saya enggak bisa ngomong ini. Karena ya kami ini yang bisa diusaha. Nanti biarkan diusaha ke Jawa Tengah yang memutuskan. Tapi tentunya optimis. Ya, kami punya ikhtiar, kami punya kerja, dan menurutnya kami memutuskan. Lantas bentuk ikhtiarnya apa saja? Macem-macem. Macem-macem, ya. Enggak bisa menjelaskan semua. Tapi yang jelas, salah satunya adalah dengan kita datang ke berbagai tempat. Ini kan penduk pesantren L. Bayang termasuk penduk yang sangat berpengaruh khususnya di wilayah Jilaca Barat. Apakah dengan gunungan Bapak dengan diundang di sini itu salah satu bentuk ikhtiar? Ya, salah satu karena Mas Taufik ini sendiri yang sebagai Ketua DPC yang memang mengarahkan kami di sini. Dan tentunya Mas Taufik punya pertimbangan di sini. Kami juga beruntung akhirnya bisa berada di sini. Apalagi melihat dan bahkan ikut meresmikan. Expansi ya. Pengembangan kondok pesantren L. Bayang 2. Ini bagi kami adalah sebuah rumah- rumah. Oke, Bapak. Bapak. Mampu, mungkin bisa mengambil berkaitan Bawaslu yang ada di sini. Pertama, apa yang ada di sini? Ya, yang intinya kami mengapresiasi. Karena Bawaslu berarti telah menunjukkan penerbihannya. Karena memang Bawaslu memang perlu untuk menertiakan. Dan bahkan mungkin mengumpulkan tindakan kita tadi sesuai dengan penilaian mereka. Karena memang kita menginginkan. Telkada ini berliaran secara jujur, adil, berusia, langsung umum di batasnya. Dan netralitas dari aparat itu. Tentu, termasuk kepala tersebut yang kurang. Dan ini kan juga memang diatur oleh jangka. Jadi kita mengharapkan semua penyelenggara-negara menjualkan tugas yang masing-masing. Dan yang netral, yang harus netral. Sehingga kompetisi ini benar-benar murni. Hasilnya. Jadi kalau yang nanti diberikan kemana, ya memang itu kerja terasa. Sehingga Jawa Tengah mau dibawa kemana sehingga seandainya Anda penduduki jadi gubernur, Pak. Mungkin kan tentunya punya program yang unggul. Berikan satu aja. Contohnya program unggulannya apa, Pak. Kita harus take off. Saya menertinya Jawa Tengah ini potensinya luar biasa untuk maju. Sekarang kita masih berhenti di Jawa Tengah dengan tetangga kita di Barat dan di Jawa Tengah. Saya mempunyai keyakinan kita bisa mengungguli mereka. Itu yang ingin kita ujukan dalam. Terima kasih. Tim ribut dan jurnal media melaporkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.